Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat Oke teman-teman pada kesempatan video kali ini Saya akan memberikan tutorial atau cara Ini bagaimana memindah teks Atau naskah dari buku Ataupun dari artikel atau dari gambar Tanpa kita harus mengetik Tentunya ini bagi teman-teman yang barangkali malas Untuk mengetik Karena kalau kita mengetik manual Misalkan kita mengetik satu halaman Ini teman-teman bisa menghabiskan waktu sekian menit Tapi dengan cara ini Teman-teman nanti bisa mendapatkan teks Atau naskah yang siap di copy atau di edit Tanpa harus mengetik Ini hanya cukup dengan sekian detik saja Oke teman-teman langsung saja kita ke cara yang pertama Ini yang pertama teman-teman harus mendownload dulu aplikasinya melalui playstore Kita buka playstore Ini teman-teman bisa cari aplikasinya namanya teks fiery Ini yang paling atas ini namanya teks fiery Ini sudah saya ketik tinggal saya klik saja Nah ini akan muncul logonya Huruf T ya teks fiery Nah ini karena sudah saya download maka saya tinggal membukanya saja Oke ini kalau sudah kita download nanti tampilannya seperti ini yang ada di kotak bawah ini Ini nama aplikasinya teks fiery Oke kemudian kita buka Kalau sudah kita download Ya teks fiery Ya nanti akan muncul kamera seperti ini Ini kalau misalkan kita ingin meng-copy Ini di depan saya ini sudah ada buku Ini kita nanti akan meng-copy yang di dalam buku ini tanpa harus kita mengetik Nah jadi kita paskan dulu ya Kita harus presisi posisinya tanpa harus goyang Kita foto Diam Nah ini kita rating jauh setelah kita foto Ini mau saya ambil mulai dari sini saja Nah kita paskan mana yang tidak kita copy nantinya Nah ini kalau sudah dirasa pas Kita klik oke Nah kita klik oke Jika kita tunggu beberapa saat Akan mengeteksi Nah oke Dalam hitungan detik saja Kita sudah ya Mendapatkan teks yang siap kita edit Sudah satu halaman Nah kalau kita lihat memang Dari aplikasi ini memang tidak bisa 100% Dan itu persis dengan apa yang kita dapatkan dari buku teks dari buku asminya tersebut Ya mungkin disini ada beberapa kesalahan atau mungkin ada beberapa huruf yang belum terdeteksi Ya tapi paling tidak secara keseluruhan ya disini sudah siap kita edit ya Siap kita edit dan siap kita copy dari naskah yang kita scan tadi Ya mungkin disini kita nanti tinggal mengedit saja Ya atau tinggal menyesuaikan paragrafnya saja Atau barangkali ada tanda baca yang salah Misalkan titik berubah menjadi koma ataupun sebaliknya koma berubah menjadi titik Nah disini contohnya itu asal mula bahasa Yaitu pada paragraf pertama itu A nya hilang gitu ya Karena disini A nya tadi yang asli itu pakai A besar Jadi tidak terdeteksi Jadi paling tidak aplikasi ini sudah membantu kita Tanpa harus mengetik secara manual Dalam hitungan detik saja kita sudah bisa mendapatkan file yang siap kita copy atau siap kita edit Terus kemudian langkah selanjutnya Kalau teman-teman ingin menyalin atau mengedit teks ini Bisa di klik salin teks yang ada di bawah itu Salin teks atau kirim teks Biasanya kalau saya mau mengedit melalui aplikasi ini Saya kirim teks ini ke whatsapp Jadi saya kirim ke whatsapp Di nomor saya yang simpati ini Saya kirimkan Saya kirim Nah kemudian ini nanti akan saya buka ke whatsapp web Nah ini akan saya copy Kemudian saya pindah ke microsoft word Untuk kemudian saya edit Saya benahi Saya parafrasa lagi Seperti itu Jadi tanpa harus mengetik secara manual Jadi paling tidak ini sudah menyingkat waktu kita Jadi nanti kita tinggal mengedit Tinggal menata Tinggal menyesuaikan dengan bahasa kita sendiri Seperti itu Nah atau teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua Nah jadi cara yang kedua ini Nah jadi teman-teman Saya kembalikan ke Beranda Nah jadi Cara yang kedua ini teman-teman Gini Biasanya Kalau kita ke perpus Ya kalau kita ke perpustakaan Kita misalkan pengen mencari buku Nah ternyata buku yang hendak kita Cari Yang kita inginkan Itu ternyata adalah koleksi khusus Atau koleksi tandon Kalau di perpus Nah biasanya Koleksi-koleksi seperti ini Tidak bisa dipinjam Ya tidak bisa dipinjam Biasanya hanya boleh dibaca di tempat Ya Atau di fotocopy Atau di ketik di tempat Ya Dan ini tidak boleh dibawa keluar Nah Ini Biasanya kalau teman-teman Di foto Ya di foto Nah jadi teman-teman cukup memfoto Nah kemudian nanti setelah di foto Tinggal di edit Nah jadi ini Kalau tadi langkah yang pertama tadi Teman-teman Buka buku di foto Nah ini Teman-teman bisa langsung mengambil dari galeri Misalkan Teman-teman mau mengkopi teks yang ada dalam bentuk foto Oke kita buka lagi aplikasinya Yaitu Text Pairi Nah sudah kita buka Kemudian kita tinggal membuka Jadi Ini yang gambar galeri ini Kita klik buka Nah kemudian kita cari foto yang Apa Foto dari teks yang Hendak kita copy Nah ini Ini adalah teks yang sebelumnya sudah saya foto Ya ini saya rasa sudah Presisi Maka tidak usah saya perhatikan jauh lagi Tinggal saya klik ok Kemudian kita tunggu beberapa saat Untuk mendeteksi teks ini Oke kita tunggu lah Nah Dalam waktu sekian detik Apa Naskah itu sudah siap kita copy Dan siap kita edit Nah caranya juga sama Kalau teman-teman ingin memindah ke word Atau menyalin tadi Biasanya saya kirim melalui Whatsapp Dan nanti saya buka Melalui Whatsapp Web Nah begitulah Cara untuk meng-copy Atau menyalin Teks atau naskah Tanpa harus Mengetik Ini melalui aplikasi Namanya Text Pairi Nah jadi memang Sekali lagi Apa Aplikasi ini Tidak 100% Ya Apa Hasilnya itu Persis Dengan apa yang di buku itu Ya jadi Sekali lagi Teman-teman memang Harus telaten Untuk Mengedit Atau Menata Menata Kembali Nah jadi aplikasi ini Hanya membantu saja Untuk mengurangi Beban kita Ya Atau Menyingkat waktu kita Supaya kita Tidak harus Mengetik secara manual Secara keseluruhan Nah jadi kita Tinggal Mengedit sedikit Atau tinggal Menata paragrafnya saja Atau kita Parafrasa lagi Dari beberapa Naskah-naskah Atau text Yang kita copy tadi Itu Yang bisa Kita manfaatkan Dari Aplikasi ini Oke Teman-teman Itu tadi Tutorial Yang bisa saya berikan Semoga Ini bermanfaat Dan tentunya Selamat Mencoba Tapi teman-teman Yang belum subscribe Channel ini Silahkan Teman-teman subscribe Dan apabila Video ini bermanfaat Silahkan Like Dan share Sekian Untuk tutorial kali ini Sampai ketemu lagi Di tutorial berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh